Intro Saya suaminya Nurjana Bercanda, bercanda, bercanda Bercanda, bercanda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkenalkan saya Dev Kobun Perawat dari Timur Penyakit tumor Itu dibedakan atas tiga jenis Ada tumor ganas Tumor jinak Dan tumor leste Saya kasih yang ringan-ringan dulu Takutnya kalian belum siap Tiga bulan yang lalu Saya itu ditugaskan untuk vaksin Di salah satu desa Dimana orang-orang di desa ini Menganut ilmu kebal Sumpah saya pernah vaksin bapak-bapak disuntik Jarumnya bengkok Saya kan jadi takut begitu Mau paksa disuntik takut dikira malpraktik Kenapa perkara vaksin saja harus pakai ilmu kebal Saya ini kan perawat Bukan begal Bukan Saya cuma suntikan jarum satu cc Sakitnya itu kayak digigit semut Sumpah saya itu sampai bingung begitu Kalau pakai ilmu kebal begini Obatnya mau masuk lewat mana Mau masuk lewat mana Karena jengkel Lengannya saya gigit Terusin dong Bersenang unik ya Bukan cuma vaksin Waktu pandemi kemarin Saya bertugas di Wisma Atlet Jakarta Pusat Tau kan Wisma Atlet Jakarta Pusat Yang buat saya bingung Kenapa yang datang tidak ada atletnya Yang datang malah orang sakit Orang sakit itu di rumah sakit Ini malah di Wisma Atlet Buat apa coba Saya itu pengen Begitu yang datang itu Ahmad Bustomi Titus Bonai Peter Kobun Itu nama bapak saya Ini sama kayak kita datang ke Mandalika Bukannya orang balap MotoGP Malah sabung ayam Aneh begitu Memang aneh Tapi akhirnya saya itu mengerti Begitu karena ini gawat darurat Dan saya harus merawat pasien covid Selama dua tahun Sumpah SOP nya itu rumit Kita harus pakai APD lengkap Yang buat saya jengkel Kita harus tahan buang air kencing Selama delapan jam Rekor paling tinggi saya tahan kencing Itu cuma satu jam Di dalam bis Kalau lewat dari satu jam Saya paksa kencing Di dalam botol Pernah saya kencing di dalam botol Beres kencing Mau dicabut susah Susah begitu Susah Susah kalau harus tahan kencing Selama delapan jam Ketawannya lambat ya Susah kalau harus tahan kencing Selama delapan jam Begitu saya tidak bisa Dan untuk mengantisipasinya Saya pakai Pampers Kalian tahu rasanya apa? Tahu rasanya apa? Malu 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 Pasien Malu enak Begitu lihat saya dari luar Pakai hazmat Mereka tidak tahu Dalamnya isi Pampers Ukurannya double XL Mereknya Mami pok-pok Pasien lihat ke bawah Ya udah becek Sadef terima kasih Tapi aku Kalau ngelihat dia gitu Bawaannya Pengen sakit aja gitu Biar dirawat Boleh saya jadi Saya bisa vaksin Bisa swab Pak Selin lu emang apa aja ya Semuanya digodain loh Lu tuh suka Yang lucu-lucu gitu Yang unik gitu Gimana kalau Celine Gimana suka? Suka Kalau gue belum ya Kenapa sih Tadi jengkel gara-gara masalah gigit ya Gue ketawa Kenapa Gue ketawanya itu bukan karena Materinya lucu Lu cuman Cuma Cuma Cara lu menceritakannya lucu gitu Maksudnya Mungkin kalau awal-awal denger Enak gitu Tapi kalau harus Menilai lu dengan materi yang seperti ini Gue kayaknya enggak gitu Kalau gue Secara penampilan menghibur ya Iya Hibur apa aja bisa dinikmati dari penampilannya gitu Teriak-teriaknya aja lucu Iya Karena ada dua nih Ada delivery dan materi yang kita Yang kita nilai Delivery lu paling tinggi kalau buat Gue gitu Gimana yang lain Iya ini kayaknya masih dalam fase nyari Ini lucu loh gitu Gue pakai pampers nih lucu nih Gue kencing di botol nih lucu nih gitu Jadi Masih nyarinya ke situ gitu Sedangkan Kalau stand up kan lebih ke Dari kegelisahan apa sih Asalnya ini Sedalam apa gitu Yang kita bawain Kalau gue sih belum sih Satu oke Dua belum Remin nih gimana nih Remin nih Jauh kan rumahnya ya Jauh bang Jauh bang Belum Semangat ya Semangat ya Nggak dipantes si Nurjana ikut audisi Suaminya begini Udah ya Belum Terima kasih ya Semangat terus ya Terima kasih ya